Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di channel Kecot Hardware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone Samsung seri A10s atau SMA107F dengan keluhan handphone ini tidak bisa di charge dan sebelumnya handphone ini sudah sempat masuk ke service center nya tapi ditolak dari pihak sana dan alasan dari sana karena handphone ini sudah bekas air oke simak terus videonya dan langsung saja kita bongkar handphonenya untuk lakukan eksekusi dan untuk handphone ini masih terbilang cukup baru ya karena sebelumnya baru keluar A10 dan setelah itu langsung keluar handphone Samsung seri A10s ini oke caranya seperti itu untuk pembongkaran Samsung A10s tidak perlu membongkar LCD nya seperti Samsung-Samsung yang lain dan setelah tutup belakangnya terbongkar kita harus memperhatikan disitu ada fleksi fingerprint nya dan harus hati-hati untuk melepasnya agar tidak sobek oke dan keluhannya tidak bisa di charge dan ternyata memang terlihat jelas disitu banyak korusi terletak hijau-hijau ya itu tandanya sudah agak lama bekas airnya ya oke dan pertama-tama kita bongkar untuk penutup baterai nya dan soket LCD dan disitu juga terletak soket penghubung mesin atas dan mesin bawah dan langkah pertama kita coba cek dulu dengan multitester handphone ini konslet atau tidak karena sudah bekas air ya jadi dipastikan dulu handphonenya normal untuk mesinnya baru kita eksekusi di bagian mainboard bawah yang tadi korusi yang ada hijau-hijaunya itu dan ternyata handphone ini tidak konslet kita lepas dulu untuk soket-soketnya ya soket LCD dan soket penghubung mainboard bawah dan setelah itu kita bongkar untuk bagian bawah untuk penanganan lebih lanjut selamat menikmati 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 Oke kita coba bongkar penutup konektornya, kita lihat apakah bisa diganti dengan konektor charge biasa, dan ternyata bisa kita menggunakan untuk konektor charge seri Lenovo ya. Kalau tidak salah, kita kasih konektor charge seri Lenovo A1000, karena dia terbalik ya sama konektor yang lain. Jadi main plusnya terbalik, kalau mau dibelikan satu set mainboardnya, kayaknya untuk seri ini belum ada yang jual sih, karena masih terbilang baru ya. Dan di konektor charge-nya ini terdapat lem ya, kalau bahasanya biasanya cor-coran, tapi ini lemnya putih jadi agak gampang. Kita bersihkan dulu pakai solder, dan nanti dibantu dengan blower. Setelah konektor charge-nya terangkat, lalu kita bersihkan. Dan ratakan dengan solder. Dan setelah itu, kita angkat timah-timah yang ada di penyangga konektornya dengan menggunakan atraktor. Ini terlihat agak susah ya, masih keras. Kalau di bagian yang mau diangkat kok masih keras. Kita tambahkan dengan T0 ya, biar nanti diangkat pakai atraktor bisa dengan mudah. Oke, kita coba lubangi lagi untuk bagian penguat atau penyangga konektor charge-nya. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya, bisa mudah terangkat. Itu adalah triknya seperti itu. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya, bisa mudah terangkat. Dan sebelum dipasang konektor charge-nya yang baru, sebaiknya kita bersihkan dulu untuk mainboard-nya ini, biar korusinya pada hilang semua. Kita sikat saja pakai thinner. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya, bisa mudah terangkat. Dan setelah dikasih T0. Dan setelah dikasih T0. Oke, kita samakan dulu untuk konektor charge-nya. Ternyata sama. Jangan sampai terbalik ya. Oke, dan setelah kiranya sama, kita langsung saja pasangkan untuk konektor charge-nya yang baru. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya, bisa mudah terangkat. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya, bisa mudah terangkat. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya. 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 Atau pengetesan untuk konektor charge-nya ini, apakah sudah bisa dikasih atau belum. Oke, kita langsung saja pasangkan konektor-nya yang baru. Oke, langsung saja colokkan charge-nya, apakah dia respon atau tidak. Dan setelah dikasih T0, terlihat ya. Dan ternyata lancar jaya, handphone-nya sudah bisa dikasih. Dan untuk baterai ini kan 0%. Kita tunggu untuk beberapa saat. Apakah dia bisa nambah atau tidak. Kita tunggu saja. Kalau dia sudah nambah 1%, berarti lancar jaya, handphone ini sudah bisa dikasih. Oke, kita tunggu. Oke, dan ternyata lancar jaya. Mantap. Handphone ini sudah bisa dikasih kembali. Oke, itulah tutorial dari saya. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar jaya, jadi nuta, mantap.